Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana menghadapi suami yang pencemburu, pemarah dan sensitif sekali itu karena dia cinta sama ibu cara hadapinya senyum datang di sebelahnya rayu-rayu dia pijat bercumbuhan dengan dia insyaallah hilang emosinya laki-laki itu karena ada 3 hal biasa penyebabnya kalau di fisiknya ya yang pertama yang dilihat oleh matanya tidak sesuai apa yang dia suka itu pemicu pertama emosi dalam rumah tangga oleh karena itu setiap istri harus faham hadith Nabi SAW yang berbunyi wanita ahli surga antara kalian adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan bahagia kan gitu karena memang laki-laki itu peduli sekali dengan atau sangat pekah dan sensitif dengan apa namanya penampilan penataan dan seterusnya nah ini ibu kalau ibu hindari ibu selalu berpenampilan dengan baju yang dia suka rumahnya ditata dengan rapi dan seterusnya maka akan aman insyaallah sebab pertama sebab yang kedua dan ini juga ibu kalau perbaiki insyaallah akan mulai lebih aman lagi yaitu perutnya makanan apa yang dia suka siapkan saja walaupun ibu sendiri mungkin bosan dengan itu misal contoh misal dia suka sekali dengan tempe goreng ya sudah selalu ada tempe goreng di depannya dia suka kerupuk selalu ada kerupuk gitu loh karena Allah subhanahu wa ta'ala buat mereka bekerja mereka punya pendapatan maka mereka pun mau menikmati itu dengan makanan oleh karena itu laparnya perut atau tidak sesuai dengan selera akan memancing emosi yang ketiga dan ini yang paling pekah kebutuhan biologis kebutuhan biologis semua suami yang marah-marah itu kebanyakan karena biologisnya terbengkalai tapi kalau seandainya anda coba selalu berpenampilan yang rapi rumahnya bersih makanannya enak dan anda juga selalu siap melayani selera biologis saya yakin bukan cuma marah dompetnya pun terbuka dia akan berikan apa yang ibu mau karena memang begitu suami ini kalau datang anda juga saja hanya men-service dia memberikan yang terbaik dan itu dinyatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka itu yang yang harusnya difahami dan ingat bu ya ibu bermuamalah sama suami bermuamalah kepada sama dengan kepada seorang pemimpin seorang raja dia raja di rumahnya maka ibu bermuamalah dengan yang baik yang santun yang ramah tidak akan pernah ada emosi kalau ibu selalu ramah senyum itu baik jadi insya Allah ibu coba perbaiki tiga hal tadi bi-idnillah ta'ala dengan sendiri insya Allah akan baik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih